Golkar semakin mengisyaratkan dukungannya terhadap Basuki Sayapurnama pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Sementara PDI Perjuangan juga diprediksi masih sangat berpotensi mendukung AHOK karena kedekatan sang ketum PDIP Mekawati Soekarno Putri dengan AHOK. Partai Golkar mengisyaratkan akan mendukung AHOK pada pencalonan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, menyatakan Golkar menyerahkan keputusan Pilkada DKI di tangan AHOK. Novanto optimistis masih ada waktu bagi parpol dan AHOK untuk menentukan sikap. Selain itu, Novanto juga memuji kontribusi AHOK bagi warga Jakarta yang telah menjalankan program-programnya yang dinilai berhasil. Kita melihat bahwa Pak AHOK adalah yang memberikan kontribusi besar kepada kepentingan DKI ini sudah berhasil. Saya rasa Pak AHOK sudah berpikir secara matang dan juga makin lama mengevaluasi. Saya yakin pada saatnya pasti akan memberikan adalah kepada partai politik. Kita beri kesempatan Pak AHOK masih ada waktu. Sementara PDI Perjuangan diprediksi masih akan tetap membutuhkan figur AHOK pada perubutan DKI 1, baik dengan mengajukan Cawagup maupun menarik AHOK ke partai. Pengamat politik Yunarto Wijaya menegaskan peluang AHOK didukung oleh PDI Perjuangan berdasarkan kedekatan dan komunikasi keluarga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan AHOK. Belum ada pintu yang tertutup yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Dan sampai sekarang artinya suara-suara keras yang menentang AHOK bahkan mengatakan AHOK harus bertobat dari Jawa Indonesia itu baru suara individu dari PDIP. Ketika Ibu Megawati masih buka komunikasi bukan tidak mungkin ada kompromi yang sedang terjadi antara dua pihak yang betul-betul bisa memutuskan. Dan AHOK dengan Ibu Megawati sebagai pemegang hak veto di PDIP. Yunarto menambahkan pasangan independen AHOK Heru merupakan pilihan menarik bagi rakyat Jakarta. Karena saat ini AHOK dianggap sebagai figur Cagup dengan elektabilitas sertinggi. Namun kontestasi pilkada akan lebih mudah bagi AHOK jika mendapatkan dukungan dari PDIP sebagai parpol dengan perolehan suara terbesar di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Irfan Januari, Metro TV. Dan hingga kini Banjirop masih mengenangi jalur Pantura yang menghubungkan Demak dan Semarang. Akibatnya luapan air mengganggu kelancaran harus lalu lintas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Clara Alferina langsung dari Semarang. Clara, apa dampak dari Banjirop yang terjadi di wilayah Demak dan Semarang? Ya, setelah hari Banjirop menyebabkan kemacetan di jalur Pantura Demak. Kemacetan ini bisa mencapai 5 km dan semakin parah di pagi hari dan juga sore hari di saat waktu pulang kerja dan juga berangkat kerja. Banjirop di Pantura Demak ini memang sudah terjadi hampir 3 minggu lebih dan airrop biasanya mulai datang pada pagi hingga menjelang petang. Untuk mengurangi kemacetan tersebut saat lantas Pores Demak mengalihkan jalur ke Semarang lewat jalur alternatif. Untuk mengguna jalan yang berasal dari Surabaya menuju ke Semarang bisa melewati jalur alternatif Onggorawe dan Karang Tengah. Bila lewat Onggorawe dari arah Surabaya bisa belok kiri sampai perempatan bulu sari langsung belok kanan sampai ke Genuk Semarang. Selain Demak, kota Semarang yang berbatasan dengan Demak juga terkena Banjirop. Akibatnya kemacetan bukan hanya terjadi di Demak menuju Semarang, bukan hanya terjadi dari Demak menuju Semarang saja, tapi juga dari arah sebaliknya dari Semarang menuju ke Demak, khususnya di Jalan Kaligawe. Bahkan majang kemacetan ini bisa mencapai 10 km. Akibatnya kemacetan di jalur yang banyak dilalui truk ini mengganggu proses distribusi logistik. Mereka pun harus merugi bahan bakar solar karena kemacetan memakan waktu 3 hingga 5 jam. Acara mereka juga harus menerjang Banjirop, akibatnya badan truk pun harus kropos karena terkena air laut. Jalan Kaligawe ini merupakan jalur pantura yang menghubungkan antara Semarang dengan daerah Jawa Timur lainnya, seperti Surabaya, dan menjadi jalur vital saat mudik lebaran. Jika tidak segera diatasi, bisa dibayangkan kemacetan yang timbul saat musim mudik lebaran dan juga arus balik lebaran nanti. Kemarin Pemkot Semarang juga sudah melakukan peninjauan dampak Banjirop di Jalan Kaligawe. Untuk saat ini, Pemkot Semarang sudah melakukan beberapa antisipasi darurat, diantaranya mengeruk sungai atau kali, sehingga diharapkan bisa sungai atau kali ini bisa menampung lebih banyak air. Selain itu, Pemkot Semarang juga telah menerjunkan 25 ribu karung pasir untuk membuat tanggul sementara. Memang, Stefani, topografi dari kota Semarang ini unik, ada dataran tinggi, ada juga lautan. Meski banjirot tahun ini memang bisa dikatakan lebih luar biasa, namun sebetulnya permasalahan rok ini merupakan soal lama di Semarang. Hampir setiap tahun air laut yang pasang selalu masuk ke daratan Semarang yang lebih rendah, tepatnya di bagian timur Semarang. Sehingga menurut wali kota Semarang diperlukan cara untuk menahan air laut agar tidak masuk ke daratan. Sementara di Semarang sendiri ada lima sungai yang langsung terhubung dengan laut. Oleh karena itu, solusi jangka panjang dari Pemkot Semarang adalah jalur yang menghubungkan antara sungai dan laut ini harus ditutup dan dibuat tanggul. Dan berikut adalah pernyataan dari wali kota Semarang, Hendelar Pihadi. Jangan pendek saat ini adalah bagaimana kemudian kita memberikan semangat kepada warga yang saat ini terkena dampak rob dan banjir. Jadi kita drop karung, kita ajak mereka untuk bekerja bakti untuk melakukan pembuatan tanggul-tanggul darurat. Saat ini tercatat sudah hampir 25 ribu karung yang kita drop ke masyarakat dan mereka sudah mulai melakukan kerja bakti. Juga kita turunkan alat-alat berat kita untuk dikeruk sedimennya dan juga upaya kita adalah pompa-pompa portable yang kita punya. Kita masukkan ke tampung atau kelurahan yang sedang terkena rob ini. Meskipun airnya tetap hanya berputar saja, tapi saya rasa ini memang harus dilakukan supaya masyarakat kemudian mengerti bahwa kita juga melakukan upaya perhatian terhadap persoalan ini. Kalau kita bicara... Demikian Stephanie yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Kelara Alferina, terima kasih untuk laporannya langsung dari Semarang. Sementara itu dari Jawa Barat banjir masih terus merendam tiga wilayah di Kabupaten Bandung dan banjir menghambat pembangunan waduk retensi. Lalita Gandaputka akan melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lalita, berapa ketinggian air saat ini? Ya beruntung sekali hari ini tidak turun hujan, hal ini juga mengakibatkan surutnya air. Seperti di jalan Raya Bojongsuang ini air juga sudah surut, namun kemacetan bisa tampak, masih tampak terjadi karena ini adalah mendapatkan limpahan arus kendaraan dari satu jalur yang sama sekali putus yakni di jalan banjaran. Nah, kemudian meskipun di lokasi ini banjir sudah surut, tapi masih ada lokasi-lokasi lain yang ketinggian airnya bisa mencapai 2 meter. Nah, kita lihat bagaimana salah satu lokasi yang lumayan parah yakni ini adalah jalan banjaran yakni penghubung kota Bandung menuju ke pengalengan Kabupaten Bandung. Lokasi ini sama sekali tidak bisa dilalui kendaraan bermotor padahal setiap harinya harusnya bus kemudian angkutan umum atau angkot dan kemudian kendaraan pribadi bisa melalui ini. Dan akhirnya hari ini karena banjir dengan ketinggian 1 meter di jalan Raya Banjaran ini akhirnya tidak memungkinkan untuk dilalui. Dan warga pun juga harus memutar sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan. Dan selain itu pemirsa di kawasan Cienteng yakni kawasan yang paling dalam mendapatkan limpahan air banjir ini juga terus dilakukan evakuasi dan evakuasi sudah selesai pada siang tadi. Nah, kawasan Cienteng ini memang menjadi perhatian karena berupakan daerah cekungan. Dan nantinya 8 hektare lahan di sini akan dijadikan atau akan dibangun polam pretensi Waduk Cienteng. Robert Ya, informasi kami dapatkan bahwa banjir ini juga mengganggu dari pembangunan Waduk Retensi sebagai salah satu solusi untuk menangani banjir di sana. Bagaimana pembangunan Waduk sampai sejauh ini? Ya, banjir yang datang kembali ini sebenarnya tidak diduga-duga juga. Dan karena 1 bulan kemarin banjir tidak melanda kawasan ini. Dan inilah yang menjadi penghambat dari proses pembangunan kolam Cienteng yang seharusnya ditargetkan penghitungan luas lahannya ini pada sebelum Udil Fitri. Namun sekarang ini terhambat oleh banjir. Dan berikut liputan dari Rangga Tunggala dan Aftian Siswayo. Berkasih tempat saya berdiri saat ini merupakan kawasan Dayakolot yang merupakan salah satu tempat yang memang menjadi langganan banjir dari tiga kecamatan yang ada di kawasan Kabupaten Bandung setiap musim penghujan tiba. Kawasan Dayakolot di jalan ini merupakan jalan penghubung antara Dayakolot menuju Balai Endah. Dan di Balai Endah itulah terdapat desa Cienteng yang nantinya direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi salah satu alternatif ataupun solusi dalam mengurangi dampak banjir yang memang seringkali terjadi di Kabupaten Bandung. Tepatnya di tiga wilayah kecamatan yaitu Dayakolot, Balai Endah dan juga Bojongsoang. Dan di daerah Cienteng ini sendiri dipilih karena memang lokasinya yang cekung ataupun memiliki level ketinggian lebih rendah daripada sungai Citarum. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merelokasi pemukiman warga yang ada di wilayah Cienteng. Karena nantinya diharapkan saat daerah Cienteng ini bisa dijadikan waduk maka hal itu dapat menjadi alternatif untuk mengurangi dampak banjir yang memang kerap kali terjadi setiap musim penghujan tiba. Namun hingga kini kendala yang dijumpai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pengukuran yang belum selesai. Karena memang saat musim penghujan tiba, kawasan Cienteng ini selalu terendam banjir dan lama sekali surut sehingga hal tersebut yang membuat pengukuran belum selesai. Padahal pengukuran ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat selesai pada bulan depan yaitu sebelum Lebaran ataupun Hari Raya Idul Fitri tiba. Namun hingga saat ini, sekeluarga masih menunggu apakah pengukuran akan tiba karena hal itu berdampak langsung kepada ganti rugi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan Cienteng apabila kawasan ini akan segera direlokasi. Dari Kabupaten Bandung, Aftian Siswoyo, Rangga Tunggala, Metro TV. Dari Kian, Robert. Terima kasih Lelita Ganda Putri atas informasi Anda langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Metro pagi, Pemerintah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengurangi jumlah PNS sebagaimana program merasionalisasi PNS oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya, menanggapi santra pemerintahan terkait program rasionalisasi pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan RB, Seskap Pramono Anung ini membantah pemerintah akan mengurangi PNS. Pramono menegaskan hingga saat ini pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk memangkas jumlah PNS apalagi dalam jumlah besar. Langkah pemerintah terkait PNS hanya sebatas menghindari penambahan jumlah PNS melalui moratorium penerimaan PNS baru. Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudhi Kris Nandi berencana mulai untuk mengurangi jumlah PNS sebesar 330 ribu setiap tahun pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Yudhi menargetkan pada tahun 2019 jumlah PNS sudah berkurang hingga 1 juta PNS. PNPAN RB mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dan kami sudah membuat memo kepada Presiden. Dalam surat tersebut sebenarnya hanya mengenai rencana jangka panjang terhadap PNS. Sehingga dengan demikian tidak ada keinginan pemerintah untuk katakanlah merasionalisasi ataupun melakukan pengurangan dalam angka yang cukup besar sekali. Bahwa kemudian pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS itu sudah dilakukan. Jadi itu yang akan dilakukan supaya pertumbuhannya adalah negatif. Kalau pertumbuhan negatif maka dengan demikian tidak perlu PNS itu dirumahkan dan sebagainya. Jadi sekali lagi perlu kami tegaskan tidak ada sama sekali keinginan untuk merumahkan, merasionalisasi, memperhentikan, mem-PHK, dan sebagainya. Memasuki bulan Ramadan tahun ini sejumlah jalur pemudik di Sumatera masih banyak yang rusak dan belum diperbaiki. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yarnes Foni langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Yarnes, mengapa jalanan di jalur Trans Sumatera masih banyak yang rusak? Sudah adakah upaya perbaikan dari pemerintah sejauh ini? Ya Iqbal dan juga Maria sebenar sekali bahwa sebenarnya jalan Trans Sumatera adalah jalan yang harus dilewati bagi para pemudik khususnya yang berada dari Lampung, yang ingin ke Aceh, ke Palembang, ataupun daerah lainnya. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak jalan-jalan yang rusak, ataupun hingga saat ini belum dibenarkan oleh pemerintah. Kondisi salah satunya adalah kondisi jalan lingkar yang terletak di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang dipenuhi lubang yang membahayakan pengguna jalan. Para pemudik harus berhati-hati saat melintas jalan lingkar ini, karena sering mengancam jiwa pengendara. Jalan lingkar ini juga minim rambu-rambu lalu lintas. Jalan lingkar yang terletak di Desa Manggul, Kecamatan Kota Lahat, hingga Talangkabu, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Kota Lahat ini dipenuhi dengan lubang, bahkan kedalamannya mencapai 30 sampai dengan 40 cm. Banyaknya lubang yang besar ini terus mengintai masyarakat yang melintas. Selain itu jalan berlubang, ada juga permasalahan lain yang timbul, yakni adalah saat ini masih cukup tidak aman jalan tersebut, hingga orang banyak melalui jalan-jalan yang lainnya. Selain itu kami pantau tidak hanya di daerah lahat saja, yakni di daerah perlintasan timur Sumatera, yakni ruas Jalan Tulang Bawang, Lampung, meskipun hingga saat ini belum ada perbaikan. Perbaikan telah dilakukan namun masih belum maksimal. Selain itu kondisi jalan yang berlubang sangat membahayakan pengguna, serta saat ini masih minim penerangan. Dua jalur tersebut merupakan akses jalan yang cukup ramai, dilalui warga yang hendak mudik ke Pulau Jawa, maupun ke Sumatera seperti ke Palembang, ke Sumatera Selatan yang tempat lainnya, ataupun seperti ke Jambi. Pengguna jalan berharap pemerintah segera memperbaiki sebelum arus mudik ini tiba. Selain itu kami juga memantau di beberapa daerah lainnya, yakni di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Di jalan sepanjang bahkan 15 km ini rusak parah. Warga di Desa Pau, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mengeluh lantaran di beberapa ruas jalan Porosti Desa. Sejak beberapa tahun terakhir bahkan tidak diperhatikan oleh pemerintah atau hingga kini pun juga masih rusak. Karena ini merupakan jalur alternatif yang biasa digunakan oleh para pemudik. Berdasarkan pantauan kerusakan jalan terlihat, mulai dari perbatasan desa air bening ke Desa Pau yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Rawas Ilir sepanjang 15 km. Dan rusak tersebut memang adalah selain daya sana pun juga sangat keras sekali curah hujannya, selain itu pun juga tidak ada perbaikan dari yang dilakukan pemerintah. Kondisi kerusakan lubang jalan ini kerap dikeluhkan warga yang cukup mengganggu aktivitas khususnya para pengguna sepeda motor yang melintas. Biasanya mereka ingin bekerja ataupun ingin melakukan aktivitasnya, mereka harus ekstra hati-hati ataupun harus menggunakan kendaraan secara pelan-pelan. Berikut keterangan dari salah satu pengguna jalan. Dengan adonnya jalan rusak ini tidak pernah adonnya perbaikan seperti ini? Ini cuma harapannya, Bu? Biar nesponnya melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.